Baru jadi berani, ada apa? Ah, sebelumnya ternyata kita seringkali terjebak pada apa yang kita sebut zona aman. Ya, zona aman membuat kita terperangkap dan tidak lagi berani untuk menjadi baru. Karena itu, Anda perlu berpindah dan tak boleh berputar di lingkar sama. Zona aman memang sering menyenangkan tetapi sangat menghanyutkan karena mematikan. Ujung dari perjalanan hanyalah sebuah penyesalan. Oleh karena itu, jangan terjebak pada zona aman. Tetapi harus terus berani untuk belajar menjadi baru. Tak mengapa kalau Anda baru jadi berani. Karena itu pun akan menjadi momentum penting untuk menuju sesuatu nilai yang lebih tinggi daripada berjalan di tempat dengan mimpi yang tak pernah diwujudkan. Baru jadi berani, itu tidak memalukan. Justru sangat membanggakan karena Anda lepas dari zona aman, tak terikat berani merdeka. Sudah semestinya, semangat untuk menjadi berani perlu ditumbuh kembangkan sekalipun baru muncul di kebaruan tahun yang ada. Paling tidak, Anda tidak akan menjadi sama dengan yang sebelumnya. Baru jadi berani. Buat itu semacam sebuah perenungan hari kelahiran. Karena Anda sekarang telah mempunyai semangat yang baru, terlahir dengan gairah yang baru. Walaupun Anda baru belajar jadi berani. Jangan berhenti. Lanjutkan terus ayunkan langkah. Gapai apa yang bisa digapai di kehidupan ini. Canangkan cita-cita, tapi jangan berhenti hanya menatapnya. Selamat menjadi berani sekalipun Anda baru jadi berani. Anda sudah memulai catatan prestasi. Bersama saya, Bikman Sirai.